Intro Artis dan Kader Sejumlah partai politik menjaring para artis untuk menjadi calon legislatif. Tawaran ini membuat para selebritis tergiur. Mereka pun rame-rame mendaftarkan diri. Terjunya para pesohor ini menjadi sorotan banyak pihak. Termasuk diantaranya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Berbandingrum. Artis juga politisi, artis juga manusia. Latar belakang politisi itu boleh dari mana saja. Jadi tidak ada halangan artis masuk dunia politik. Bahkan artis punya kelebihan dari politisi kebanyakan dalam hal deposit ini, popularitas. Sebetulnya tinggal di-upgrade kapabilitasnya sebagai politisi, kapasitasnya sebagai politisi, daya tahannya sebagai politisi. Karena tantangan di dunia politik itu seringkali lebih keras dari dunia-dunia yang lain. Kaderisasi itu penting sekali. Secara umum memang belum semua partai mementingkan kaderisasi. Ada kaderisasi itu, tapi belum jadi prioritas utama untuk melahirkan sendiri kader-kader yang layak jual. Sebagian masih mengandalkan kader baru yang direkrut secara instan di tokoh-tokoh yang dianggap sudah jadi direkrut. Itu boleh, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan kaderisasi nomor dua, nomor tiga, nomor empat di partai. Kaderisasi itu butuh komitmen dan ketekunan. Kalau tidak ada komitmen dan ketekunan, kaderisasi itu tidak seksi, tidak menarik. Karena memang butuh energi yang besar. Terima kasih telah menonton!